Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video rekomendasi ya dimana rekomendasi hanya merekomendasikan sesuatu tentang barang biasanya dan walaupun ini hanya video pertama dan saya juga lupa apakah saya udah pernah bikin video rekomendasi atau belum sebelumnya ya dan ini bukan ada yang minta tapi mungkin saya ingin ngasih tau aja biar nggak salah gitu tapi sebelumnya ini bukan cuma untuk memberi tau atau mungkin ya ada sedikit ilmunya mungkin ada sedikit ilmunya dan ini bukan untuk menceramahi, memberi tau dan merasa saya paling bener enggak, disini saya cuma kalau kalian misalnya mau reset gitu ya ya kalian bisa tambahin atau mungkin buat jadi pertimbangan atau mungkin kalian biar nggak salah beli juga gitu ya dan untuk topik di video kali ini saya ingin merekomendasikan SSD yang bagus ya dan karena SSD sekarang juga udah lumayan fatal gitu jadi kalau nggak ada SSD itu udah parah gitu jadi sekarang SSD bisa dibilang wajib sih ya menurut saya dan biar nggak kalian keluar uang dua kali gitu ya dan biar nggak salah beli ya mungkin bisa mencoba untuk menonton video ini ya dan disini kita akan buka saja Google Chrome gitu ya langsung disini kita akan melihat dulu M.2 SSD jadi kalian harus tau dulu gitu ya M.2 SSD yang kayak gimana dan untuk laptop atau PC kalian tuh yang kayak gimana gitu ya bagusnya atau mungkin buat HP kalian terserah gitu ya dan disini kalian bisa melihat juga disini ada dua keping gitu ya dua keping disini ada dua bagian gitu jadi ini adalah NVMe SSD dengan M-series ya kalau nggak salah ini untuk yang bagian kanan gitu ya kalau dilihatnya dari arah sini ke sini ya panahnya ke sini dan untuk yang ini ini adalah M.2 biasa saya nyebutnya ya dan 2280 itu kalau nggak salah dimensinya ya kalau nggak salah jadi kesininya 80 kesininya 22 kalau nggak salah kalau nggak salah ya kalau nggak salah kayak gitu dan disini kalau kalian tau juga sih ya perbedaannya yang jelasnya adalah ininya gitu ya kuningannya ini ada dua bagian ini ada tiga bagian ada di kanan kiri dan ini hanya ada di kanan nah itu adalah perbedaan secara yang bisa dilihat kalau yang nggak bisa dilihat adalah dari read sama write-nya kalau NVMe ini lebih tinggi justru bisa dibilang mungkin 5 kali lebih tinggi mungkin dari SSD yang ini kalau misalnya ini 3000 nih misalnya untuk yang gen 3 ya sekarang walaupun Samsung kalau nggak salah belum ngeluarin yang gen 4-nya saat videonya direkam dan ini bisa sampai 3300-an kalau nggak salah untuk yang 970 Pro ya jadi kalau Samsung itu kan ada Evo, ada Pro, dan ada Kivo kalau nggak salah dan untuk yang ini cuma sampai 550 dan itu yang 3300, yang 500 atau mungkin yang berapapun itu nggak selalu atau mungkin nggak selamanya segitu dan itu ya tergantung juga dari beberapa faktor contohnya dari suhu, dari berat atau nggaknya gitu ya misalnya kalian buka aplikasi banyak gitu ya sekaligus gitu dan kalian juga ngopiin gitu atau mungkin langsung cek menggunakan kristal di smart gitu dan itu pasti speednya bakal ngaruh gitu dan kalau yang saya rasain sih ya kalau SSD yang murah gitu ya dengan yang mahal itu jelas banget perbedaannya walaupun misalnya yang murah gitu ya misalnya yang murah nih misalnya dengan harga 1 juta setengah itu saya bisa dapet misalnya yang mungkin untuk M.2 ini 480GB mungkin ya tapi dengan Samsung gitu ya saya beli misalnya yang 250GB 1 juta setengah itu lumayan banget sih perbedaannya gitu perbedaannya jelas dari speednya kalau kalian cari juga di Youtube walaupun saya belum pernah gitu ya untuk ngebandingin langsung karena saya cuma punya satu gitu ya M.2 SSD-nya NVMe-nya cuma ada satu mungkin kalau ada brand yang mau kasih pinjem ya nggak apa-apa sih kalau saya mah terima aja gitu itu jelas banget perbedaannya di speednya walaupun misalnya suhunya katanya yang 480GB ini lebih rendah tapi Samsung lebih cepat gitu dan lebih stabil ngopiinnya gitu dan walaupun iya sih terjadi throttling di Samsung yang saya itu sampai 120 derajat sih ya dan itu mungkin kalau 120 derajat itu air udah bisa sampai mendidih karena titik didihnya cuma 100 kalau air ya dan ya mungkin itu sedikit tambahan gitu ya dan disini kita akan langsung saja ke rekomendasinya gitu ya Tokopedia dan untuk video kali ini saya tidak menggunakan yang NVMe jadi kalau untuk video kali ini khusus untuk yang M.2 biasa BNM lah ya nah jadi disini saya menggunakan website yang bernama Tokopedia dan disini saya tidak di-endorse ya dan karena saya memang suka aja pakai Tokopedia gitu ya dan disini kita akan langsung saja mencari M.2 gitu kan Corsair yang saya saranin Corsair namanya MP300 serinya ya dan ini saya juga tidak di-endorse juga oleh Corsair atau apapun itu dan kenapa saya menyarankan ini gitu kan kalau kalian bisa melihat disini misalnya kita akan simpan dulu gitu kan di next tab dan disini kita akan cari M.2 yang biasa gitu ya misalnya M.2 WD contohnya dan ini bukan untuk menjatuhkan suatu brand sih ya disini cuma rekomendasi doang gitu disini kita akan ya random aja klik gitu kan dan kenapa saya menggunakan WD karena disini yang munculnya WD gitu dan yang muncul di pikiran saya WD gitu ya dan disini kalau kalian melihat deskripsinya kalau ada gitu ya disini kalian bisa melihat 1500 MB per second ya B ya B itu byte gede ya B nya B gede dan ininya 920 MBPS atau mungkin ya 920 MB ya dan untuk yang WD kalau kalian bisa lihat disini kalian bisa melihat disini untuk sequential readnya adalah 550 MB gitu kan dan untuk sequential readnya adalah 525 MB gitu ya dan itu adalah batas maksimumnya bukan minimum ingat bukan minimum dan kalau misalnya dipakai banyak atau mungkin suhunya panas ya pasti gak akan mungkin sampai segini tapi mau kalian pakai WD atau mungkin pakai Corsair ya gak apa-apa gitu kan itu brand ya terserah kalian gitu tapi saya kenapa saya pilih pakai Corsair karena ini ini adalah setengahnya dari Envimi jadi ya Envimi itu kan 3000 ya kalau gak salah yang saya itu 3000an untuk kecepatan readnya dan writenya walaupun kayaknya gak ngaruh-ngaruh amat sih ya kalau misalnya kayak di main game gitu apakah semakin cepat readnya apakah akan semakin gak nge-lag gamenya ya gak juga gitu tergantung dari speknya juga gitu disini 1580 ini adalah setengahnya dari SSD Samsung saya 970 EVO kalau gak salah yang saya itu dan ini setengahnya gitu kan dibandingkan yang ini kalau yang ini 500 MB itu hanya 1.6 nya dan 1.6 dengan setengah ya lebih kira setengah gitu kan setengah dari Envimi dengan 1.6 dari Envimi gitu kan nah tapi kalau kalian misalnya harga harganya maksa gitu ya misalnya ini harganya ini kan cuma 750 gitu ini harganya sejuta gitu ini sejuta gitu kan dan ya menurut saya sih ya worth it lah ya untuk sejuta untuk M.2 gitu kan walaupun speednya yang ini gak sampai Envimi tapi setidaknya setengahnya gitu setengahnya Envimi dan kalau kalian mau beli SSD jangan beli merek V gitu kan atau mungkin merek Suns karena abang saya katanya mengeluh katanya merek Suns katanya lama-kelamaan ya tetap aja kayak hard disk biasa ngelag gitu dan walaupun kalau pertama beli gitu oh memang tarik memang benar tarik gitu ya buat juga lebih tarik dari laptop saya gitu yang menggunakan Samsung gitu kan tapi lama-kelamaan kok jadi lama gitu kan jadi blue screen gitu dan laptop saya gak pernah blue screen walaupun blue screen ya banyak faktornya juga sih ya dan kalau kalian misalnya ini masih terlalu mahal nih ya untuk Corsair ini ada juga alternatif lainnya M.2 SSD WD kalau gak salah WD ada juga yang hampir serupa kayak gini jadi dia tuh setengahnya dari Envimi tapi harganya lebih murah dari Corsair gitu ya dan kalau kalian misalnya bisa melihat disini nih contohnya kayak gini kan ini harganya cuma 745 ribu gitu kan dan ini M.2 kayak gini kalau gak salah speednya ini 1700 kalau gak salah waktu itu saya pernah lihat kan readnya 1700 dan untuk ride speednya adalah 1400 gitu ya tapi ini 500 giga model wait ntar dulu nih apa jangan-jangan ini bukan yang kalau 250 ya 250 oh iya 1700 sama 1300 ya lumayan lah ya ini hampir setengahnya mungkin ini bukan setengahnya lebih lah setengah lebih lah dan ini setengahnya gitu ya walaupun ini hanya setengahnya dan ini 920 yang ini 1300 walaupun ini lebih besar nah kalau misalnya kalian mau beli M.2 SSD gitu ya yang BNM yang kanan kiri kayak begini kenapa saya saranin Corsair gitu ya daripada merk lain karena ya Corsair ya menurut saya sih udah lumayan terpercaya ya brand terpercaya juga kan kalau kayak merk-merk lain kan cuma fokus di satu titik gitu ya kalau Corsair kan banyak ada RAM ada power supply ada ya banyak lah untuk Corsair gitu ya dan ada water cooling juga gitu dan ini kalau kalian misalnya melihat disini memang angkanya lebih kecil nah ini sama aja kayak yang saya bilang tadi di awal gitu kan walaupun lebih tarik gitu ya ada SSD pembanding yang saya pernah lihat di Youtube gitu dibandingkan dengan SSD Samsung yang speednya lebih tinggi gitu ya untuk SSD pembanding ini daripada yang Samsung tapi Samsung lebih cepat untuk ngopinya dan suhunya walaupun memang panas gitu ya tapi SSD pembanding ini suhunya tidak terlalu panas tapi lebih lambat gitu dari Samsung dan ya menurut saya aneh aja sih kalau SSD misalnya yang lebih panas tapi lebih cepat gitu dan ya memang sih harga mau gak bobo-bodo gitu kalau kata nenek saya gitu ya harga tidak akan menipu lah ya intinya kayak gitu dan saya lebih pilih sih ya lebih pilih untuk SSD nya adalah Corsair sih ya walaupun misalnya disini angkanya lebih kecil tapi Corsair menurut saya bagus sih karena ini juga sih karena PCB nya hitam saya suka ya untuk PCB nya hitam kalau ini PCB nya biru kan dan ya keren aja sih kalau misalnya kayak RAM Corsair juga hitam kan saya pakai RAM Corsair dan tidak ada masalah gitu dan saudara saya juga pakai untuk power supply nya tidak ada masalah pokoknya aman aja ya semuanya jadi Corsair lah kalau misalnya mau dan mungkin kalau Corsair kayaknya lebih bergensi mungkin ya mungkin dan ya ini mungkin untuk yang terakhir atau mungkin penutupan ya jadi kalau kalian mau beli SSD saya saranin kalian harus tahu dulu yang namanya batas tulisnya atau mungkin batas untuk menulis SSD nya gitu ya dan biasanya SSD nya tergantung sih tergantung dari size nya biasanya semakin besar size nya itu batas tulisnya semakin besar juga sih ya misalnya disini kita akan cari aja misalnya 970 EVO Specs mungkin ini hanya sebagai contoh doang dan disini kita akan melihat storage review nah disini ada garansi 5 tahun blablabla kok gak ada ya untuk ininya untuk si batas tulisnya gitu ya gak ada nih gak dicantumin batas tulisnya disini kita akan langsung saja melihat ke website resminya disini kita akan mencari yang namanya endurance ya atau mungkin semacam apa ya ketahanan ya mungkin endurance itu nah ini adalah 1200 terabyte write gitu ya TBW gitu jadi ini adalah 1200 tera jadi kalau 1200 tera itu berarti berapa kali ngopiin rated redemption ya 1200 berarti tinggal dikali 10 berarti 12.000 kali mungkin ya dan disini kalian bisa melihat juga untuk yang 970 EVO disini 150 terabyte write for 250 giga dan 300 terabyte write untuk 500 giga dan seterusnya kalian bisa baca gitu kan dan kenapa kalian harus tahu yang kayak gini karena SSD itu tidak seperti hard disk gitu ya bisa dihapus pasang atau mungkin hapus isi karena SSD itu ada ketahanan dan mungkin ada umurnya gitu ya dan menurut saya sih apakah 150 terabyte itu apakah kecil menurut saya sangat besar walaupun saya udah menggunakan SSD sekitar setahun itu cuma kepake sekitar 4 TB atau mungkin sekarang mungkin udah 5 terabyte gitu kan dan itu karena SSD saya gak pernah dipake nyimpen data data di hard disk lain gitu jadi di chainnya hanya untuk OS doang biasanya gitu sih jadi mungkin kalau kalian disatuin sama yang lain mungkin itu bisa jadi lebih cepat gitu ya untuk habisnya gitu nah cuman yang saya gak tau juga kalau udah habis gak tau kemana nih apakah bisa di service atau gimana atau mungkin harus diganti ya tapi ada juga yang bilang dimana ya saya lupa walaupun udah 5 tahun itu masih kuat gitu SSD nya dan ya mungkin harga memulang apa bodo gitu kalau kata nenek saya juga gitu sih mungkin kalau SSD yang ini gitu kan kalau yang ini mungkin harganya lebih mahal karena batas tulisnya juga mungkin lebih gede juga dibandingkan yang ini gitu kan dibandingkan yang ini mungkin ya ini hanya mungkin dan satu lagi mungkin ya ini yang terakhir ini memang bener yang terakhir gitu ya jadi kalian harus tau juga ini menggunakan tridinan atau bukan gitu karena ada juga SSD yang menyebutkan tridinan padahal kayaknya gak ngaruh gitu kan dan ada juga SSHD yang bilang tridinan padahal gak juga gitu dan kalau SSHD gak tridinan sih kayaknya percuma juga sih ya dan apa itu tridinan ya mungkin kalian bisa cari aja di google saya juga orang tau juga kalau ini kayak gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video rekomendasinya mungkin ada yang bisa ditambahkan silahkan komen di bawah gitu ya dan mungkin saya ini juga bakal jadi playlist atau mungkin bakal jadi topik baru di channel ini tapi sekali lagi ini bukan untuk menceramahi atau apapun disini saya cuman biar kalian kalau misalnya mau beli-beli gitu ya jadi biar gak salah juga dan biar kalian enak aja gitu ya belinya gitu dan biar bisa dapet yang paling bagus gitu ya setidaknya dan gak usah beli dua kali dan ingat jangan beli merk V dan SANS ya dan ya thanks for watching bye bye Sampai jumpa